Kejari Sarulangun melakukan penggeledahan di setiap puskesmas yang ada di Kabupaten Sarulangun untuk mencari bukti dana penyimpangan COVID-19 tahun 2021 yang merugikan negara mencapai 2,3 miliar rupiah. Wow, cukup fantastis. Mudah-mudahan ketemu buktinya. Bagaimana pantauannya? Ini dia pantauan Bang Jek. Kejari Sarulangun telah melakukan penggeledahan untuk mencari bukti dokumen-dokumen Dinas Kesehatan Sarulangun beserta BPKAD Sarulangun terkait adanya indikasi korupsi sebesar 2,3 miliar rupiah dari dana operasional vaksin dan makan minum COVID-19 di tahun 2021. Abdul Haris Kasih Pitsus Kejari Sarulangun menegaskan terkait dugaan korupsi anggaran operasional COVID-19 di tahun 2021 di Dinas Kesehatan Sarulangun yang melibatkan seluruh puskesmas dalam Kabupaten Sarulangun. Pihaknya akan terus menggali bukti dan dalam waktu dekat ini akan melakukan penggeledahan secara bertahap di seluruh puskesmas yang ada di Kabupaten Sarulangun. Mencari barang bukti yang kita akan jadikan nanti alat bukti bagi surat yang terkait dengan tendang operasional COVID-19 di tahun 2021. Seluruh puskesmas, nanti kita juga kalau akan, nanti kita lihat dokumen yang kita dapat dari Dinas Kesehatan, apabila memang masih ada dokumen yang belum kita temukan, kita akan lakukan penggeledahan juga di puskesmas-puskesmas di Sarulangun, di Kabupaten Sarulangun. Selamat Riyadi, Cik TV, ngelaporkan.